Intro Pegawai MK yang terdiri atas gugus tugas pengadministrasi, registrasi perkara, teknis administratif peradilan, penelaah perkara dan konsultasi, pengadministrasi kepaniteraan, jurusumpah, pengolah data dan perisalah sidang, keumasan, publikasi media monitoring dan PPID, sarana dan prasarana, keamanan dan kerumah tanggaan, perencanaan dan keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, SDM dan kesehatan, serta pengawasan mengucapkan sumpah gugus tugas dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota 2020 pada selasa 22 Desember 2020 secara virtual dari lantai 11 gedung MK. Berdasarkan petikan keputusan sekjen MK tentang gugus tugas, seluruh pegawai akan menjalankan tugas sejak dilakukannya pengucapan sumpah hingga 10 April 2021 dalam rangka dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota 2020. Didampingi panitra MK Muhyiddin, dalam sambutannya, sekjen MKM Guntur Hamzah berpesan agar dalam menjalankan tugas yang diamanahkan negara. Pada salah satu kewenangan MK ini, para pegawai meningkatkan kredisiplinan sehingga target pelayanan publik terpenuhi dengan baik. Tak hanya itu, para pegawai juga perlu menjaga solidaritas dan integritas dalam profesionalitas pelayanan masyarakat. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan.